Jurnalis Fabrizio Romano mengkonfirmasi kalau Chelsea telah sepakat untuk meminjam Joao Felix dari Atletico Madrid. Pedatangan bomber Portugal itu menegaskan kalau squad The Blues ingin berbenah setelah tampil terpuruk di musim ini. Selain Joao Felix, Chelsea juga mengincar beberapa pemain bintang di piala dunia yang lalu. Siapa saja kah mereka? Cetak gol, coba merangkumnya sebagai berikut. Diminta Rombak Squad Chelsea memecat Thomas Tuchel pada bulan September yang lalu. Juru taktik berpaspor Jerman itu didepak karena sudah berbeda visi dan misi dengan manajemen squad The Blues. Posisi Tuchel digantikan oleh Graham Potter yang saat itu didatangkan dari Brighton. Di bawah tangan dingin Potter, squad The Blues sempat bangkit dengan tampil nggak terkalahkan. Namun dalam beberapa pertandingan, Chelsea harus terseok-seok dengan nggak pernah menang di lima laga terakhirnya. Dari lima laga tersebut, empat diantaranya bahkan berakhir dengan kekalahan. Mulai dari dikalahkan Brighton 4-1, Arsenal 0-1, Newcastle United 1-0, sampai dipermalukan Manchester City 0-1. Kekalahan itu membuat posisi Chelsea merosot ke peringkat 10 klasemen. Jauh sebelum itu, Potter sendiri sudah mendapatkan wejengan dari sang pemilik Todd Bowley. Pengusaha asal Amerika Serikat itu meminta Graham Potter untuk nggak mengulangi kesalahan Liverpool. Diketahui, squad asuhan Jurgen Klopp ini dinilai lambat dalam hal regenerasi. Menurut laporan dari CIES Football Observatory, Liverpool punya rata-rata usia pemain 27,8 tahun. Dengan usia rata-rata yang nggak lagi muda, membuat Liverpool juga ikut terseok-seok di musim ini. Raksasa Merseyside itu berada di peringkat 6 klasemen sementara Premier League. Ini 4 strip lebih baik dari posisi Chelsea yang mayoritas dihuni oleh pemain di atas 30 tahun. Berkaca dari performa kedua tim, bisa dinilai kalau usia pemain jadi hal yang sangat diperlukan untuk membentuk tim. Maka dari itu, Bowley pun memuji Frank Lampard yang diklaim banyak menelurkan bakat talenta muda. Di bawah arahan sang legenda, Chelsea siap memainkan pemain dari akademinya sendiri. Beberapa pemain yang berasal dari akademi atau pemain yang dibeli sejak usia muda sudah tampil bersinar. Mulai dari Mason Mount, Callum Hudson-Odoi, Chris James, T. Hufford, sampai dengan Timo Werner. Melepas pemain berusia senja Nasihat Todd Bowley di musim panas yang lalu didengar oleh sang pelatih Graham Potter. Menurut laporan pelatih Inggris itu, berencana melepas beberapa pemain yang sudah berusia uzur. Salah satunya dengan merelakan pergi gelandang andalan mereka yakni N'Golo Kante. Performa pemain asal Francis itu memang sudah menurun sejak mengalami cedera yang berkepanjangan. Sempat tampil di bulan Agustus yang lalu, Kante sering bolak-balik di ruang medis dengan menjadi pasien BPJS. Tercatat, dia telah melewatkan 17 pertandingan dari 19 laga yang sudah dia jalani. Artinya, dia baru tampil di dua pertandingan menghadapi Everton dan Tottenham Hotspur. Dengan riwayat cedera yang berkepanjangan itu, membuat Chelsea berencana untuk melepasnya. Sayangnya, nggak ada satupun klub yang tertarik untuk meminang jasa pemain 31 tahun tersebut. Nggak cuma melepas pemain dengan usia senja, Chelsea juga berencana menjual beberapa bintang mereka. Sebut saja ada Jorginho yang masuk ke dalam daftar penjualan squad The Pensioners. Berikutnya, ada Christian Pulisic yang ingin hengkang karena kurangnya menit bermain. Terakhir, ada Hakim Ziyeh yang juga nggak luput dari daftar penjualan Chelsea. Ini tentu jadi kesempatan terakhir squad The Blues untuk melepas Ziyeh dengan mahar selangit. Pasalnya, namanya sendiri tengah meroket paska tampil gemilang bersama tim Nas Maroko di Piala Dunia Qatar yang lalu. Mendatangkan Pemain Bintang Dengan melepas beberapa pemain yang berusia senja, tentunya Chelsea harus mendatangkan sejumlah pemain penggantinya. Beberapa amunisi muda sudah resmi didatangkan oleh squad The Blues. Mulai dari Christopher Nkunku, David Datrofovana, Andri Santos hingga Benoit Bediasil. Teranyar, menurut jurnalis Fabrizio Romano, squad The Blues juga sudah merekrut satu bomber muda lagi. Pemain yang dimaksud adalah Joao Felix yang didatangkan dari Atletico Madrid. Ex-winger Benfica itu akan dipinjam selama 6 bulan dengan tebusan biaya sebesar 11 juta euro. Nggak cuma itu, squad Graham Potter juga membayar penuh gaji sang bomber sampai dengan bulan Juni ini. Dari banyaknya pembelian baru, 4 pemain diantaranya berposisi sebagai penyerang. Hal itu didasari dari bapuknya lini tempur squad The Blues yang kurang menggigit. Sebenarnya, mereka sudah sempat mendatangkan rahim Sterling seharga 56 juta euro. Sayangnya, bekas penyerang Manchester City itu gagal memenuhi harapan tinggi oleh para fans The Blues. Dari 15 pertandingan Liga Inggris musim ini, Sterling cuma mampu melesakan 4 gol dan 2 asis saja. Khusus untuk Christopher Nkunku, pemain asal Perancis ini baru akan bergabung pada akhir musim yang akan datang. Squad The Blues yang sudah membeli dengan ikhlas kembali meminjamkan sang wonderkid ke RB Leipzig. Sementara, kedatangan Bedia Shield disiapkan untuk menggantikan Wesley Fovana yang sedang mengalami cedera. Belum puas dengan rekrutan pemain terbarunya, klub dengan raihan dua trofi Liga Champions ini merekrut beberapa pemain bintang yang bersinar di Piala Dunia lalu. Salah satu isunya dengan mengincar Enzo Fernandes yang sebelumnya tampil berapi-api bersama timnas Argentina. Gelandang 21 tahun itu sempat diklaim telah sepakat. Sayangnya, hingga kini transfer tersebut gak kunjung menemui titik terang. Sebab Squad The Blues belum mampu menyanggupi permintaan mahar yang besar yang diajukan oleh Benfica. Tawaran 85 juta euro yang diberikan oleh Chelsea masih jauh dari ekspektasi gila Squad The Eagles. Mereka meminta The Blues untuk mau menyodorkan uang sebesar 120 juta euro. Terjadinya selisih harga yang jauh itu membuat ex-River Plate ini mengamuk dengan Presiden Benfica, Rui Costa. Dia menganggap jalannya untuk hengkang dari klub seperti dipersulit. Bahkan pemain muda terbaik Piala Dunia ini ngambek dengan mangkir dari sesi latihan. Seandainya gagal mendapatkan Enzo, Chelsea sudah menyiapkan pemain penggantinya. Pemain tersebut yakni Moises Caicedo yang saat ini membela Brighton. Penampilan gemilangnya bersama timnas Ecuador membuat dirinya jadi primadona raksasa Eropa. Namun Chelsea harus menyiapkan dana yang lumayan tinggi untuk mengamankan jasanya tersebut. Sebab The Seagulls mematok mahar Caicedo sebesar 60 juta euro. Punya ambisi besar Dihuni oleh pemain bintang membuat Chelsea langsung memasang target yang besar. Lewat Totbohli, eks pelatih Swansea City itu punya beban berat dengan bisa membawa The Blues finish di empat besar. Di awal kepelatihan Potter, Chelsea sempat merasakan apa yang sering dirasakan oleh Fulham. Seperti diketahui, Squad The Whites memang jadi klub London yang sering menghuni papan tengah. Kini mereka seakan bertukar nasib di mana posisi Fulham jauh lebih baik dari Squad The Blues. Hingga pekan ke-19, Chelsea tidak kunjung bangkit dari hibernasi panjangnya. Dengan baru menorehkan 25 poin, Squad The Blues terpaut 3 poin dari Fulham yang menempati peringkat 7. Salah satu penyebab merosotnya performa Chelsea adalah dari banyaknya pemain yang bertumbangan. Kalau di total-total, saat ini Chelsea sudah kehilangan 8 pemainnya sekaligus. Dengan keadaan yang seperti itu, sang pelatih sempat frustasi dan kehabisan kata-kata. Di sisi lain, kurangnya pengalaman Potter dalam melatih tim besar dianggap menjadi alasan lainnya. Namun hal berbeda dikatakan oleh pelatih Manchester City yakni Pep Guardiola. Menurut ex-Barcelona ini, Potter cuma butuh waktu untuk membuktikan kualitasnya. Pep yakin kalau pelatih asal Inggris itu akan membuat perubahan bagi Squad The Blues. Sementara itu, keyakinan berbeda dilontarkan oleh para penggemar Chelsea. Sebuah rekaman menunjukkan kalau fans The Blues tidak yakin kalau klub kesayangannya bisa finish di peringkat 4 besar. Itulah ulasan rencana gila Chelsea. Bagaimana pendapatmu? Apakah kamu orang yang yakin kalau Chelsea bisa bangkit dan memenuhi target besar tersebut? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini. Retirip. Terima kasih.